Intro Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review dan modding keyboard barebones kit dari Pulsar yaitu PCMK TKL kitnya Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada PT Digital Technology Global yang sudah mengirim keyboard ini ke gue Mereka adalah distributor Pulsar Gaming di Indonesia Pulsar adalah brand dari Korea yang mengususkan dirinya kepada produk gaming dan mereka juga bekerja dengan tim-tim e-sport di Korea untuk menciptakan produk-produk ini Seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri dan mereka don't have any control whatsoever on what I state in this video Memulai dari unboxing, di dalam boxnya ada keyboardnya kabel USB Type-C paracord sepanjang 180 cm keycap dan switch puller combo dan buku manualnya Sebelum ke section berikutnya, gue mau discuss cable ini Cable ini sangat surprising karena materialnya itu dari paracord yang biasanya kita temukan di mouse-mouse Tetapi dia masih agak kaku, nggak kayak yang kita temukan di mouse-nya Pulsar ya First impression dengan design language kibenya dia gamer-ish, tapi nggak terlalu in your face gitu Terus untuk warnanya ada dua tipe Ada yang hitam dan putih Di sini gue ada yang hitam Layout kibenya TKL dan yang paling important itu dia masih bare-bone skit ya Jadi pas kalian beli, dia nggak ada keycap atau switch-nya dan kalian perlu pasang switch dan keycap kalian sendiri Design case keyboard ini itu floating key Berat keyboardnya pas unbuilt, 700 gram Memulai teardown-nya dari layer pertama Biasanya kan kita bakal mulai dari keycaps-nya dulu Tapi di keyboard ini karena dia bare-bone skit kita mulai dari platenya dulu ya Platenya berbahan metal dan mempunyai finish hitam satin Di platenya juga udah ada cutout buat logonya Build quality platenya cukup surprising karena sangat kaku walaupun tipis Dia cuma 1,5 mili tapi sangat kaku ya Finish satin-nya anodized black dan juga sangat mantap Pas gue coba scratch test dia nggak nge-scratch Logonya gue sangat suka karena bukan seperti yang biasanya kita lihat di keyboard OEM Biasanya kan cuma di printing di platenya Kalau ini dia bener-bener ada logonya dan RGB-nya Logo ini juga bisa dilepas kayak gitu Terus kalian bisa beli badge replacement-nya dari Pulsar dan bisa kalian custom-in Jadi nggak terpaksa pakai logo Pulsar Kalian bisa pesen ke Pulsar dengan tulisan apa aja Tapi gue personally belum mencoba untuk order badge-nya Jadi nggak tahu prosesnya bagaimana Logo ini detachable-nya magnetically Dan dia cukup keras Jadi gue nggak bakal worry about dia jatuh atau gimana pas kalian lagi carry keyboard-nya Stabilizer yang included Plate mounted Dia masih ada rattle dan ticking Walaupun udah pre-loop Terus fitment ke platenya masih agak loose Jadi gue perlu pasang band-aid mod Untuk socket-nya dia udah universal hotswap Tapi sayangnya masih north-facing LED-nya udah under PCB Ya to be expected lah di price point segini Terus untuk melepas platenya Ada 6 baut di platenya Dan ada 8 baut di PCB-nya Di bawah plate ada included plate foam Yang terbuat dari injection molded polymer Terus di daerah spacebar-nya Dia juga udah ada dampener Biar nggak suaranya terlalu hollow spacebar-nya PCB-nya itu wow banget ya Dia banyak printing buat aesthetic Ya biasanya yang gue ngeliat printing di PCB Hanya buat lettering dan keys-nya Tetapi disini dia juga ada printing yang khusus aesthetic dan branding mereka Gue sangat suka ini karena biasanya printing beginian Hanya kita temukan di keyboard custom Di keyboard pre-built agak jarang ya Terakhir setelah semuanya dikeluarin Kita tersisa dengan keys-nya Keys-nya terbuat dari plastik Yang translucent black Untuk showcase PCB-nya yang tadi kita bahas Case-nya mempunyai dimensi 33,5 x 12,7 cm Dengan pointer pendek 1,4 cm Dan pointer tinggi 2,4 cm Typing angle-nya 4,5 derajat Dia di bawahnya juga udah ada 2 stage flip-up fit Yang past stage pertama dipasang Pointer tinggi menjadi 2,7 cm Dengan typing angle 6 derajat Terus past stage keduanya dipasang Dia pointer tinggi menjadi 3,3 cm Dan typing angle-nya 8,6 derajat Case-nya juga udah included dengan rubber fit Yang akan membuat keyboard-nya gak bergerak-gerak pas kalian pake Sayangnya case-nya gak ada segmenting sama sekali Tetapi alasan kenapa gak ada segmenting itu Karena mereka mau showcase PCB-nya Jadi gak apa-apa Tinggal kita isi silikon nanti Di case-nya ada logo pulsernya Dan sticker info tentang keyboard-nya Untuk yang unit black Dia warna case-nya itu translucent black Di pinggirnya dia kayak ada frosted finish Tetapi di tengahnya dia clear Sistem mounting case-nya itu tray mount case to plate Dan untuk material case-nya Udah gue rasa cukup baik dan gak ada komplain Yang gue kurang suka itu Desain floating key-nya yang diopini gue Kurang enak diliat aja Tetapi ini subjektif Dan sebenernya functionally lebih baik Karena lebih gampang dibersihinnya Kalau floating ya Untuk RGB-nya dia sesuai harganya Warnanya yang produced Lebih akurat dan 16,8 million colors Yang mereka advertise Gak ada color shift Atau apa-apa yang mengganggu dalam RGB-nya RGB-nya juga sangat terang ya Pattern default yang di-provide Juga sama dengan yang rata-rata kita temukan Di keyboard RGB zaman sekarang Juga bisa yang music rhythm mode-nya Untuk software-nya bisa di-download Dari official website-nya Dan seperti biasa Kita bisa gunakan software-nya Untuk mengganti key assignment Macro Dan RGB Di spec list-nya ada satu point unik Yang gue temukan dalam software-nya Yaitu keyboard ini udah compatible Dengan PS5 dan Xbox Series X Gue gak ada dua-dua device itu Jadi gak bisa test Yaudah setelah teardown keyboard-nya Sekarang kita bakal memulai build-nya Gue memulai build-nya Dengan menuang silicone clear di case-nya Silicone dampener ini bakal Mengurangin suara dan feel hollow Dari keyboard-nya Kali ini gue gak memasang Malti PCB-nya Karena gue mau nge-showcase PCB-nya Sebelum memasang platenya kembali Gue memasang O-ring ke baut platenya Untuk membantu dampen vibrasi Dari plate yang ketransfer ke case Untuk switch-nya Gue menggunakan J-Wake T1 Tactiles Di opini gue ini adalah switch tactile Yang paling enak di low budget range Tactile bump-nya sharp Dan juga udah pre-loop Sayangnya loop-nya kurang gue suka Dan perlu gue re-loop lagi Caranya dengan bersihin loop-nya dulu Di top housing dan stem-nya Gue menggunakan ultrasonic cleaner Dan sabun khusus untuk menghilangin loop-nya Terus untuk re-loop Gue menggunakan Tribosis 3204 Dan Krytox 105 di spring-nya Untuk tutorial lubing Gue gak bahas di video ini Karena cukup panjang Dan sebelumnya gue udah pernah membuat video tutorial-nya ya Stabilizer-nya gue re-loop dengan Krytox 205 G0 Dan memasang band-aid mod di platenya Terakhir gue bakal memasang keycaps-nya Disini gue menggunakan keycaps double shot PBT Dengan legend shine through yang dari Pulsar Short review of the keycaps Keycaps-nya mempunyai profile OEM Dan berasa sangat solid Ketebalan keycaps-nya 1.5mm Dan segmenting-nya seperti rata-rata Gak special-special banget Packing-nya sangat unik Karena dia menggunakan packing vacuum seal Sayangnya di keycaps set ini Legends-nya ada beberapa yang gak center aligned Kualitas PBT double shot-nya mantap Tapi in my opinion Karena misalignment legends-nya di beberapa keys-nya Gue gak bisa rekomen keycaps set ini Sebelumnya gue mau menggunakan Taihao White on Black ABS double shot keycaps Tapi pas gue buka paketnya Ternyata mereka juga mengirim keycaps set ini Jadi gue bakal tes dengan keycaps set ini dulu Terus nanti gue ganti ke Taihao White on Black-nya Yaudah setelah build-nya Sekarang gue bakal kasih final opinion gue tentang keyboard ini Keyboard ini gue sangat suka effort yang mereka put in Untuk aesthetics-nya Dan build quality-nya sangat solid di atas rata-rata Untuk harganya Spek-nya masih terasa agak lacking dikit Tapi this keyboard is still a solid choice Keyboard ini gue bisa rekomen Untuk kalian yang nyari barebones kit TKL Dengan harga di bawah 1 juta Dan dengan floating key design-nya RGB-nya baik Dan aesthetic-nya di opini gue sangat baik Gue gak bisa rekomen keyboard ini Ke kalian yang hanya nyari Price-to-spec ratio terbaik Atau yang non-floating key design Juga gue gak bisa rekomen Alternatif-nya ya ada FL-CMMK Tetapi ya dia stock-nya cukup susah Untuk dicari locally Dan dia design-nya lebih plain Personally keyboard ini Was something yang gue tadinya sangat interested in Tapi gue gak beli Karena alasan yang kalian pasti sudah expect Yaitu gue gak suka layout di atas 60% Limit gue paling ke 65% Terus itu juga udah kerasa bulky banget Second reason-nya itu Ya gue kurang suka floating key design Walaupun lebih functional Dia kurang enak dilihat aja Dan ada satu lagi personal complaint dari gue Yaitu placement USB Type-C port-nya Gue tau mereka membuat USB port-nya recessed begini Karena biar prevent incident Dimana kalian gerakin keyboard kalian Dan kabelnya lepas Tapi untuk orang yang menggunakan custom cable kayak gue Compatibility-nya agak limited jadinya Yaudah guys That is all from me Langsung ke typing test-nya saja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yaudah ini akhir videonya guys Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell Biar gak ketinggalan Kalau ada pertanyaan bisa join group discord kami Link di description tinggal join dan accept peraturan Gue juga streaming game di twitch At rin underscore ch Jadi kalau kalian ada pertanyaan tinggal mampir Thank you udah nonton review video gue And see you in the next video Bye 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 Terima kasih.